yang tadi di record kok, jadi ada recordnya, tapi PPT-nya ya sayang ya, enggak ke share berarti tadi, dan kemudian ya typical problems ya, yang device itu seperti apa tadi, datanya bisa hilang karena connectivity, karena inference, karena diubah device-nya sama orang, kemudian kalau human, dari empty fields, dari fraud, data yang salah, dan format yang enggak standar ya, data-datanya. Real case tadi saya share terkait pengalaman saya dulu di asset management, di maintenance, jadi walaupun tempat saya sudah menggunakan SAP, dan sudah utilize world class ARV ya, tetapi ternyata masih banyak masalah, karena culture-nya yang belum data-driven, jadi ini nanti yang saya rasa teman-teman responsibilitasnya di situ, untuk juga mengedukasi organisasi, pelaku-pelaku di organisasi, bahwa pentingnya data, bagaimana impact-nya kalau ada data terhadap decision-making. Ini tadi summary-nya, dan kita masuk ke bagian majority-nya ya, seperti saya sampaikan tadi, majority-nya ada dari descriptive, diagnostic, predictive, dan prescriptive. dan descriptive ini, mostly dia menjawab terkait apa yang sudah terjadi, what happened. Jadi, data-data historis ya, seperti kalau sales ini, misalnya di bulan ke-11, di bulan ke-11 ini ternyata sales kita baru 80%, dibandingin dengan tahun lalu, bulan-bulan segini ini sudah mencapai 95%, contohnya seperti itu. Nah, ini sifatnya descriptive ya, ini data-data descriptive analytics, trends-nya bagaimana, sales, performance, performance bisa macam-macam, dan contoh yang saya angkat, ini salah satunya adalah performance dari aset, dari devices, karena saya ngurusin alat, ngurusin equipment, jadi kita mau bandingin sih beberapa banyak device yang performnya misalnya dari 75% sampai 100%, jadi sesuai sesama desainnya, atau yang paling jelek nih, kita mau lihat yang 0-25% performance-nya, berapa banyak sih dari keseluruhan aset, dan ini bisa kita lihat secara berkala, contohnya. Untuk yang diagnostik, diagnostik ini biasanya juga disampaikan datanya melalui visualisasi, tapi yang dicari adalah pattern, correlation dan causation, dan dia menjawab, kenapa sih kemarin ini terjadi, kenapa sih, misalnya tadi sales, kenapa sih sales yang tahun ini turun dibandingin dengan tahun yang lalu, nah, ini yang mencoba dijawab. Atau, di contoh yang berikutnya ini, yang saya lakukan adalah saya, salah satu, yang kami, saya dan tim lakukan adalah, kita punya data penggunaan energi, jadi, di tiap, ini tiap 3 jam ya ada datanya masuk, yaitu ada data penggunaan energi, jadi berapa kW, berapa kilowatt, listriknya lagi digunakan. Nah, ini kan beda-beda ya, tiap jam beda-beda, dan tiap hari beda-beda patternnya, tapi kita mau tahu sebenarnya, sebenarnya patternnya seperti apa sih, kalau kita kelompokin dalam satu hari gitu, jam berapa sih, jam berapa sih, penggunaan listrik itu paling gede, dan gedenya berapa, misalnya, contohnya seperti itu, dan ini yang kami lakukan, salah satunya kita mining, polanya, ternyata, dari sebaran data yang berbeda ya, tiap loginnya berbeda, nggak ada detik yang sama, ini dari 3 bulan terakhir contohnya, ini ternyata, pola penggunanya seperti ini, jadi ini sepertinya listrik untuk pengguna yang 2200 ya, dan kalau kita akumulasikan, ternyata di daerah tersebut, biak polanya seperti ini, jadi penggunaan listrik, contohnya, itu peaknya di jam 20-an, jadi di jam-jam nonton sinetron ya, karena mayoritas penggunanya, itu pengguna rumah tangga, kebetulan ini pengguna rumah tangganya yang paling gede, yang 900 Watt, dari sini sebenarnya, direksi ingin tahu, berapa sih, berapa Watt sih peaknya, dan ini nanti terkait sama nanti investasinya juga, jadi kita bisa memberikan saran itu ke stakeholder, contohnya, ini dari diagnostic analytics, contohnya, semudian dari predictive analytics, predictive analytics ini, mostly menjawab, apa sih yang akan terjadi ke depannya, jadi sneak peek, ke depannya mau ada apa nih, mau terjadi seperti apa, dan ini bisa ditampilkan, menggunakan visualisasi, dan teknik-teknik forecasting, prediction, classification, clustering, bisa diutilize di sini, contohnya, misalnya seperti ini, yang sebelah kiri atas, ini adalah forecasting, dia time series forecasting, mengukur, ya ini contoh penjualan ya, data penjualan, kira-kira penjualannya akan naik, atau akan turun nih, dari cyclicalnya, dan dari data-data sebelumnya, nah, ataupun klasifikasi, seperti yang di sebelah kanan, di sebelah kanan, dan kanan bawah, misalnya, mau mengklasifikasikan, ini adalah, kelapa sawit, jadi dia bisa membedakan, mana, kelapa sawit yang bagus, dan yang enggak, yang abnormal, yang mentah, yang kosong, dan ini, nantinya teman-teman yang data science, ke arahnya ke sini, nah, tapi kalau yang forecasting, saya rasa di tablu ada, jadi teman-teman yang data analis juga, kayaknya akan melakukan yang forecasting juga, karena yang forecasting ini cukup, kalau yang univariat, maksudnya, berdasarkan polanya aja, itu cukup banyak tools yang bisa digunakan, tapi kalau multivariat berdasarkan beberapa parameter, banyak parameter, ini saya masih belum yakin, kalau seperti tayah dulu itu ada ya, jadi, kita nanti coba sambil lihat, sedangkan kalau preskriptif analytics, preskriptif analytics ini menjawab, ya, how to make it happen, gimana sih, kita buat keputusannya, supaya, supaya bisa tercapai nih, objektifnya, bisa jadi, bentuknya adalah automated decision support, automated decision support ini pun, levelnya di operasional seringnya ya, nggak di level strategik, nggak di level top management, jadi, keputusan-keputusan yang diambil adalah sifatnya operasional, dan itu banyak sekali, misalnya, di Shopee, misalnya, ada transaction fraud, dan ini, kan, jutaan ya, transaksinya, jutaan frekuensi, bisa sehari, nah, ini nggak mungkin dilakukan, untuk membedakan mana yang fraud, mana yang enggak, ini nggak mungkin dilakukan sama manusia, karena jumlahnya banyak, dan ini yang, preskriptif analytics ini, kearahnya ke sana, untuk, untuk seperti itu, ataupun, untuk, contohnya, untuk, ya, Netflix, rekomendasi, kita misalnya, masuk ke Netflix, kita, udah ngerating beberapa film di situ, dan, berdasarkan rating yang udah kita berikan, Netflix memberikan rekomendasi, kira-kira, film apa nih, yang akan kita, sukain, nah, ini, dia memberikan rekomendasi berdasar, memprediksi, apa yang, kira-kira kita sukain, dari, rating yang udah kita berikan, dan ini, ini umum, ada, umum dibahas, rekomendasi yang seperti ini, juga optimization, dan scoring, nah, contohnya sih, kalau yang, sering dilakukan, biasanya ya, kita membuat, keputusan berdasarkan resiko, contohnya, di mana, resikonya yang tinggi, yaitu, itu harus segera diambil keputusan, jadi harus segera diambil tindakan, supaya mengurangi resikonya, contoh, yang sebelah kanan ini, ya sebelah kiri ini, resiko berdasarkan daerah, ataupun yang di sebelah kanan ini, resiko berdasarkan ringkat, mana yang harus direkomendasinya, harus segera dilaksanakan, supaya tidak mempengaruhi performance dari organisasi, contohnya, ataupun yang di bawah, sebelah kiri, ini optimisasi, jadi kalau di supply chain, di logistik, itu rute logistik bisa dioptimalkan, misalnya berdasarkan dari jarak tempuh, delay, antara port, port dan port, misalnya port di port di titik A itu, trend delay-nya lebih tinggi, maka kita harus perhitungkan itu, dan ketika kita bikin rute, ketika mesin bikin rute, dia akan mempertimbangkan itu, mempertimbangkan cost-nya, mempertimbangkan delay-nya, mempertimbangkan biaya dari third party-nya, dan ini dioptimize menggunakan machine learning, ini nanti teman-teman yang di data science, mungkin arahnya juga akan ke sana, dan ini gambarannya dari analytics maturity, mungkin sebelum kita masuk ke praktek yang ada di platform, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, mau disampaikan terlebih dahulu. saya mungkin ya Pak Jokoh, sedikit pertanyaan saya, mohon maaf nggak bisa pakai kameranya hari ini, saya tertarik tentang data readiness, lalu kualitas data, validitas, background saya akademisi, jadi memang di dunia praktisi, kayaknya kurang sekali ilmunya, jadi senang sekali bisa mendengar banyak sharing dari Pak Jokoh. Pertanyaan saya itu, apakah ada alat ukur tertentu untuk mengukur data readiness, kualitas data, validitas, maturity itu di dunia industri, karena di dunia akademisi, mereka mencoba mencari ukuran untuk mengukur itu, di dunia praktisi sendiri, prakteknya seperti apa untuk mengukur data readiness, kualitas data, validitas, apakah memang sudah ada framework tertentu, atau ya mungkin, saya nggak ada gambaran sih untuk itu, itu aja mungkin Pak Jokoh. Ya kalau, yang tadi yang kayak human generated ya, bisa dilihat dari kosong nggaknya ya Bu ya, berapa persen yang kosong, berapa banyak yang nggak, yang sulit saya rasa yang bentuknya fraud, atau bentuknya, seperti tadi saya sampaikan itu, seperti yang, anomali mungkin. Iya, anomali, bukan anomali, jadi contoh tadi saya itu kasusnya maintenance ya Bu ya, ada tipikal kegiatan maintenance, dan ini ternyata di isinya ngaco Bu, di isinya ngaco. Nah, ini yang kami lakukan saat itu adalah kita benchmark ke matrix industri yang ada saat itu. Jadi, misalnya time to repair-nya, waktu untuk mengerjakan sesuatu, misalnya nih, generator gitu ya, kita mau lagi-lagi menganalisis time to repair-nya generator. itu berapa lama sih, berapa lama, dan ini kita bandingkan dengan best practice. Nah, biasanya sih seperti itu sih Bu, kami bandingkan matrix-nya dengan best practice, ketika simpangannya terlalu jauh, ya ini berarti datanya juga ngaco Bu ya. misalnya nih, karena planernya ini disibukkan dengan yang lain, jadi dia masukkannya ke sistem adalah pekerjaannya udah dimulainya kapan, sudah selesai, baru dia masukkan ke sistem. Jadi, masukkannya ke sistem, misalnya, jam 7 dimasukkan, jam 5, jam 7 dimasukkan, jam 7 lebih 5 udah di-close, karena ya pekerjaannya udah selesai kan Bu, dan ini kan nggak mungkin ya, secara pekerjaan, nggak mungkin pekerjaan maintenance tadi dilakukan cuma 5 menit. Nah, ini kan bisa dilihat, datanya, datanya sebanyak apa nih, yang seperti ini, dan ini apakah, apakah make sense atau enggak, apakah dibandingin best practice ini, make sense atau enggak. Biasanya sih kami bandingannya ke best practice. Ketika udah diukur, banding ke best practice, oh ini datanya ngacu nih. Nah, kalau dari validitasnya sih, ketika kita eksplorkan, kita kelihatan ya Bu, data-data yang nggak bisa diproses, karena formatnya salah, data-data yang kosong, ada berapa banyak, dan ini terukur. Saya rasa sih seperti itu Bu, kalau yang sejauh ini saya lakukan. Oke, oke. Terima kasih Pak Joko. Jadi dasarnya memang best practice dari pengalaman juga ya Pak Joko ya? Best practice ya. Best practice ini, kebetulan kalau di maintenance ini ada kayak, udah ada metriknya mungkin. Ada conference-nya. Ya, ada conference-nya. Oke, oke. Bisa bandingin. Baik, baik. Ya, itu aja sih Pak Joko. Terima kasih banyak. Iya Bu, sama-sama Bu. Terima kasih. Ya, kalau dari teman-teman yang lain, mungkin ada yang mau ditanyakan. Atau ada melalui chat, boleh. Teman-teman mau melalui chat, boleh juga. Tanya. Iya, iya, iya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita masih grab sama-sama ya. Makanya kita juga gak, saya gak terlalu masuk ke teknikal, saya masuk ke filosofi-filosofinya dulu. Kenapa kita butuh data analis. Kenapa perannya teman-teman ini nanti penting, ya ini saya lebih ke sana sih masih. Iya, gak apa-apa. Mungkin, saya satu lagi boleh Pak Joko, ada penasaran juga di dunia praktisi, untuk penggunaan AI, mungkin salah satunya mesin learning, karena gak terbatas mesin learning, mungkin ya Pak Joko, itu sebenarnya memang penggunaannya cukup masif, atau ya sebiasa aja, tapi saya ingin menjembatani antara praktisi dan akademisi, itu apakah yang banyak dibahasannya di akademisi, tapi prakteknya pada prakteknya mungkin ya gak seheboh itu. Apa memang penggunaannya sudah cukup masif di, mungkin dari pengalaman pekerjaan Pak Joko? Ya, di Indonesia ya, saya jawab di Indonesia belum. Ya, di Indonesia, Pak. Di Indonesia belum, tapi kalau di tech startup mungkin cukup, 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 cukup bagus implementasinya, karena datanya banyak, mereka memang sudah desain bisnisnya menggunakan data. Data driven tadi ya Pak ya? Ya, data driven. Sedangkan kalau di industri, itu masih sering banyak kendala yang datanya gak ada, datanya belum di collect, atau datanya bahkan gak valid seperti tadi. Makanya yang industrial ini seperti yang kami lakukan ini, kami mulai nerapin IIoT supaya gak lagi bergantung sama manusia untuk mencatat datanya. Jadi kayaknya sih belum ya Pak ya, kalau di industri masih jauh lah, bahkan di US aja belum masif lah Pak ya. Belum masif. Jadi teman-teman masih, karena ini data analis dan data sains di sini, kita masih di stage awal lah ya, perkembangannya masih pesat banget sih. Pesat banget. Disin bertanya Mas Joko. Ya, siapa? Apakah faktor dari user interface sama user experience itu sendiri yang menyebabkan salah info data atau gimana gitu dari aplikasi SAP-nya? Kan setahu saya kalau SAP itu soalnya emang complicated ya, cara penggunaannya juga gak user friendly. Iya. Sebenarnya sih gak user friendly juga gak bisa dijadikan ini ya, karena teman-teman itu mereka ditraining untuk itu dan sudah daily. Nah, masalahnya itu adalah lebih ke culture. Jadi backlog. Pekerjaan sudah dilakukan, tapi administrasi belum diselesaikan. Contohnya. Jadi kalau misalnya kita seperti tadi, harusnya ada overhaul, itu sudah dilakukan dari hari Senin sampai hari Rabu, ternyata di administrasinya baru start dimasukkan di hari Kamis dan hari Kamis langsung di-close. Contoh. Jadi kita mau dapat data time to repair-nya seperti apa kalau cuma hari Kamis aja dimasukkan di datanya. Nah, ini terkaitnya culture jadinya. Oke, terima kasih Mas Joko. Iya, sama-sama. Jadi ini salah satu peran pentingnya teman-teman untuk mengedukasi juga nanti ketika masuk ke industri. Dan saya rasa teman-teman chance-nya gak cuma di tech startup ya, karena Indonesia juga mulai aware banget data, jadi luas banget untuk data analis sama data saintis ini chance-nya. Sebentar, saya cek yang di-chat ya. Kalau buat portfolio kayak gini, modelnya pakai PowerPoint. Portofolio yang ini ya. Saya ini pakai Google Slides ya, tetapi program yang saya pakai di belakang ini saya pakai Python. Jadi yang teman-teman nanti pelajari ini, teman-teman akan bisa buat seperti ini. Pasti bisa buat seperti ini. Kalau yang teman-teman data analis mungkin gak akan se-complicated ini. Gak akan pakai Python, pakai Tableau. Bisa buat seperti ini juga Tableau. Ada lagi yang mau ditanyai untuk tampilan ini ya, portfolio ya. Ya, masih banyak yang bingung, gak apa-apa. Gak apa, kita sambil jalan. Dan mungkin sambil kita praktik ya, saya akan coba untuk platformnya. Dan yang saya mau share ini adalah, saya lagi suka coba sandbox. Karena di sandbox ini teman-teman bisa bebas nih untuk ngapain aja. Dan ya, ada batasannya. Karena beberapa library yang saya gunakan ternyata belum di-install. Dan saya gak tahu apakah kita bisa nginstall atau saya belum tahu itu. Contoh saya akan pakai yang Jupyter Notebook karena teman-teman data analis ataupun data saintis itu akan sering pakai Jupyter Notebook nantinya. Jadi bisa latihan menggunakan ini. Kalau di playground yang sebelumnya sih, data udah disediakan. Tapi saya gak akan pakai data yang udah tersedia. Udah tersedia di data seternya. Karena ternyata Jupyter Hub yang kita bisa pakai ini bebas ya. Kita bisa bisa new notebook. Saya gak pakai yang ini. kita bisa ambil data dari luar. Teman-teman mungkin ada yang familiar dengan Kaggle. Bisa dari Kaggle, tapi saya gak akan dari Kaggle karena lebih komplikated untuk importnya. Kita harus punya akun Kaggle dan segala macam. Saya sarankan cari di GitHub. Dan saya kalau untuk latihan saya bisa sarankan ini, Power World in Data. Ini ada cukup banyak data di sini. Dan... Sorry mau tanya. Yap. Iya Pak. Saya itu dari kemarin dengar soal GitHub-Gitab itu sebetulnya apa sih GitHub-Nika? saya bingung. GitHub ini adalah repository. Jadi ketika Bapak nanti coding dan coding dan datanya bisa disimpan di GitHub ini bisa di-share dengan tim. Mudahnya seperti Google Drive, seperti OneDrive, tapi untuk coding dan dia bisa nge-track ini Pak. Nge-track apa namanya? Nge-track perubahan coding. Jadi kalau mau di-reverse ke oh coding yang ini error nih. Saya mau reverse ke beberapa hari yang lalu codingnya nah di GitHub ini ada fiturnya itu. Bisa juga untuk kolaborasi ya hampir sama lah sama Drive dan OneDrive Google Drive dan OneDrive tapi ini spesifik penggunaannya di dunia software engineering yang merugam. Berarti kita harus bikin accountnya ya Pak? Ya harus bikin accountnya. Tapi untuk yang public untuk sekarang misalnya seperti saya ini saya mau saya mau ambil data dari sini karena ini public saya nggak perlu punya account. Saya misalnya mau cari data yang energi ini saya view rawnya ketika saya view raw data CSV nya bisa kita ambil dan kita bisa pola di sini ya. Jadi saya nggak perlu punya account untuk yang keperluan ini. Tapi nantinya kan katanya bisa buat untuk simpan portfolio kita ya? Nah betul Pak untuk portfolio kita bisa buat di di GitHub kita bisa tunjukkan untuk kita bisa tunjukkan ke recruiter ataupun di CV kita oh ini link ke GitHub saya dan bisa dijadikan reference juga buat recruiter untuk skillnya skillnya data analis dan data scientist seperti apa. Jadi nanti kita bisa tatap dengan baik GitHub ini supaya menarik. Oke. Nanti saya coba Pak. Baik. Ada Kak Nabel eh sorry Kak Naifah oke Mas Yoko apakah bisa dijelaskan lagi tentang Jupyter Notebook untuk apa dan bagaimana aksesnya tadi? ya baik Jupyter Notebook ini untuk pemrograman Python tapi khusus untuk data science dan data analis jadi memudahkan kita untuk bikin bikin analisis di Python nanti kita kita coba tampilkan saya coba tampilkan ya mudahnya gimana dan aksesnya teman-teman bisa ke sandbox saya ulang lagi ya saya coba ulang lagi teman-teman ke sandbox ya di sandbox ini ada dua ada yang latihan dasar ada yang ruang bermain pribadi saya pilih yang ruang bermain dan saya pilih yang Jupyter Notebook kalau yang IDE ini tampilannya nggak nyaman untuk melakukan analisis di situ jadi saya pilih yang Jupyter Notebook kalau untuk coding untuk bikin dashboard bikin BI seperti saya tadi yang saya buat di webinar saya pakai IDE tapi untuk analisis akan lebih mudah akan lebih enak karena tampilan visualisasinya akan langsung muncul di Jupyter Notebook jadi saya saranin teman-teman bisa pakai yang Jupyter Notebook jadi teman-teman bisa klik yang ini Jupyter Notebook nanti akan muncul seperti saya ini seperti ini dan teman-teman bisa buat new notebook untuk bikin yang baru atau di sini pun saya rasa di edit nggak masalah ini karena platformnya teman-teman juga nah oke tapi lebih mending pakai GitHub atau Kaggle ya mas Kaggle ini seperti collab sudah ada data dan 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 notebooknya tapi kalau GitHub ini hanya repository aja nggak bisa dijalankan di situ nah saya jarang pakai Kaggle jadi ini lebih ke lebih ke preference aja ya untuk membuat karena di Kaggle ini nggak ada repositorynya jadi udah dalam bentuk notebook dan kalau di GitHub saya bisa bikin dashboard di situ sedangkan kalau di Kaggle nggak saya bisa kan nanti visualisasi saya bisa ngoding javascript di GitHub saya bisa tampilkan di situ tunjukkan di situ tapi kalau di Kaggle nggak nah ini yang limitasinya tapi kalau teman-teman mau explore data analisis data science data science aja ke Kaggle lebih mudah karena datanya udah tersedia notebook bisa langsung dijalankan di sana sedangkan kalau di GitHub nggak gitu sih ya Mas Fadel ya Mas Fadel oke nah saya coba lanjutin ya untuk yang ini saya akan import pandas pandas ini untuk mungkin teman-teman udah ada yang sampai di data set ya jadi saya akan read CSV-nya kita lihat ya datanya seperti apa nah datanya bisa kita langsung lihat nih ya atau kita mau lihat yang kita mau lihat yang Indonesia ternyata yang Indonesia ada 122 data dari tahun 1900 sampai 2021 ya ada data populasinya dan pandas ini eh pak masalahnya satu lagi tuh kan kerjanya panjang juga ya ternyata ya kerjanya ini panjang juga ya yang 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 jaru Mas Sandika boleh tolong di mute eh sorry sorry pak ya oke saya nggak tahu dari yang mana ya ya kita bisa ambil yang data ya dari Indonesia nya aja contoh Indonesia saya riset indeksnya dan saya drop jadi saya dapat datanya yang Indonesia aja nah bedanya dengan yang tadi indeksnya mulai dari nol ya karena-karena saya riset dan contoh nih misalnya saya mau visualisasikan apa ya population group nya Indonesia dari tahun 1900 ke 2021 contohnya contohnya ya menggunakan pandas ini mudah sekali jadi kita tinggal set indeksnya sebagai sebagai penomorannya kita pakai tahun nah year sampo dan population kita plot ya ini jadi growth nya population nya Indonesia dari tahun 1900 sampai 2022 jelek banget sih chart nya itu mungkin ya ya ini karena apa yang tampil di pandas ini kita pakainya matplotlib ini yang dipelajari sama setiap data analis dan data saintis yang belajar python kita pakainya paling awal adalah matplotlib kemudian seaborn dan ya tampilannya kurang oke tapi saya saya akan share satu tools yang sering banget saya pakai namanya plotly spx ini ya saya misalnya mau buat yang oke yang lain cat dulu ya ymd x nya saya setting sebagai year dan y nya aksis y nya itu populasinya oh iya belum saya running oke saya running lagi ya oke ya iya